Kalau misalkan, ya berjemaah lah ya, rame-rame Mau datang ke Indonesia, Niko? Mungkin sebagai... Saya kebetulan beragama Katolik Jadi, saya senang banget Paus datang ke Indonesia Kayaknya hari ini mulai atau besok ya? Eh, tanggal 5? Dari tanggal 4? Dari tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 pulang langsung ke Paus, Nugini kalau nggak salah Senang, beliau bisa datang, kita bisa bisa kebaktian bersama kan Kalau misalkan, ya berjemaah lah ya, rame-rame gitu, itu kan seru Apalagi di GBK bisa Nampung berapa ya? 200 ribu atau 300 ribu? Kurang lebih sih? 200 ribu ya? 125 lah gitu kira-kira Nah, itu mungkin, ini kan setelah 35 tahun yang lalu Nanti Kodelun akan ikut juga meramaikan di GBK atau gimana? Aku kebetulan nggak, kebetulan jadi umat biasa, maunya sih aku nyanyi disitu, tapi mungkin udah banyak acaranya kali ya Dan memang itu crowded banget lah pasti itu rame banget itu, pasti semua full Untuk ikut misalnya? Misalnya mungkin aku online, jadi aku mungkin kalau kesana belum tahu nih, atau misalkan tiba-tiba diajak sama teman-teman, teman-teman gereja, kesana pasti kesana Tapi Diodra juga bakal ikut nih, yaudah kan katolik juga, jadi Diodra kesana ya? Dia yang salah satu komisi Acara? Oh yaudah Oh berarti aku juga nyanyi, ntar panisan jelikus juga ntar nyanyi disitu Tapi euforia seperti apa sih yang kau rasakan? Ini kan jarang banget terjadi Ini jarang terjadi, ini mungkin 30 tahun kemudian ya? Waktu itu 35 tahun sebelumnya malu ya? 35 tahun sebelumnya Nah ini 35 tahun datang ke Indonesia paus Dan udah berganti berapa kali paus ya? Mungkin udah puluhan paus kali Nah ini paus ini sekarang datang harus gimana ya? Ini kan bukan konser, bukan apa ya? Ini kan kebaktian gitu, kita menguji Ya mungkin ini salah satu contoh ya kita harus lebih takwa lagi kedatangan paus Kedatangan paus kan itu kan orang yang suci salah satunya Tapi akan mengunjungi juga istiqlal dan keterowongan yang menghubungi katolik juga gimana tuh? Mantap, itu memang kalau kita ngomong sejarah ya Muslim sama katolik itu tuh berdekatan kalau di Israel gitu Jadi ada kubah, ada gereja itu berdampetan Makanya kan katedow sama istiqlal itu seberang-seberangan Jadi deket banget Makanya paus mengunjungi istiqlal Salah satu masjid yang paling besar di Asia Tenggara Asia Tenggara kalau nggak salah ya? Nah itu dia Dan itu silaturahmi lah bisa dibilang Bukan hanya katolik aja kita kebaktian Tapi kan mengunjungi silaturahmi ke berbagai agama yang lainnya Jadi toleransi beragama juga nggak sih? Pasti itu Jadi kita nggak mengkotak-kotakan Jadi ini pasti kita harus jaga ketertiban Bukan hanya pihak polisi aja Kita juga harus menjaga ketentraman, kedamaian Karena kan paus aja agama yang katoliknya Mau silaturahmi ke agama yang lainnya Which is good gitu Ya? Minta dong Ini tanggapannya priha